Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu search atau pencarian Di sini akan kita lihat mengenai agents yang bisa membuat rencana ke depan Contohnya seperti ini, dia mengambil lapel, lapel yang harus dilakukan, dia pertimbangkan gerak parabola kalau dia melompat dan sebagainya Dan dia memperhitungkan juga jarak antara satu tebing dengan tebing yang lain misalnya Kemudian akan kita lihat mengenai search problem, masalah yang bisa dimodelkan menjadi suatu masalah pencarian Dan akan ada tiga pencarian yang uniform, sorry, uninformed, artinya tidak ada informasi sebelumnya Jadi dia mencari tanpa ada informasi tambahan Nah di sini ada tiga, ada depth first search, ada breadth first search, ada juga uniform cost search Nanti akan kita lihat sesuatu Dan pertolongan berikutnya baru kita lihat mengenai inform search, pencarian dengan informasi yang diberikan Jadi akan kita lihat sekarang di sini bagaimana agent itu membuat perencanaan Ada istilahnya di sini reflect agent, artinya dia mencoba, ya coba aja gitu tanpa ada perencanaan Nah itu bagaimana dia ciri-cirinya memilih action berdasarkan apa yang dia lihat sekarang gitu Persepsi dia, mungkin juga memori dia sebelumnya Ini dalam hal ini dia melihat saja dan dia coba aja langsung melompat tanpa ada rencana gitu Nah di sini dia tidak mengkonsidarkan konsekuensi ke depan dari aksi dia Nah jadi dia hanya mengkonsidarkan bagaimana apa yang dia lihat sekarang gitu Nah jadi dia melompat tanpa dia mempertimbangkan bisa jadi dia jatuh gitu Nah jadi bisa nggak reflect agent gini melakukan keputusan rasional? Itu yang perlu kita pertanyakan Nah ini contoh kalau agent ini dalam hal ini, pacman ini, dia bertindak rasional Apa yang dia lihat di ke depan, langsung dia makan misalnya Dalam hal seperti ini, ya langsung makan Dalam hal ini dia dapat sesuai dengan yang ditentukan gitu Sesuai dengan goal kita, goal kita tujuan kita memakan semua titik tadi gitu Nah ini reflect agent, dia hanya melihat saja Dia tanpa perlu merencanakan, dia langsung kerjakan, langsung jalan gitu Nah cuman ada saatnya ketika agent itu gagal gitu Nah hanya dilihat, dia berhenti Bisa lagi apa yang dia lihat Persepsinya sudah nggak terbatas di sini Dia nggak melihat lagi titik-titik yang ada di tempat lainnya gitu Karena persepsi dia, malah ini penglihatan Dia hanya ke depan saja, nggak ada apa-apa di situ Depan, kiri, kanannya sudah nggak ada gitu Nah jadi nggak bisa kita, tidak optimal kita bisa menghasilkan Memakan semua titik yang ada gitu Jadi kita perlu planning agents Agents yang bisa membuat suatu perencanaan gitu Dia akan bisa mempertanyakan what if Gimana kalau dia lompat, dia bisa jatuh Gimana kalau dia pakai alat bantu Mungkin akan lebih terbantu Jadi dia bisa merencanakan dulu Jadi keputusannya itu berdasarkan Konsekuensi dari aksi yang akan dia lakukan Yang merupakan hipotesa dia Di perkiraan dia seperti itu gitu Nah jadi dia harus memiliki Dia harus bisa memodelkan seperti apa Dunia sebenarnya Dengan suatu aksi yang dilakukan gitu Jadi artinya kalau dia melompat Kira-kira ngapain? Kira-kira dia jatuh Kalau dia lompat lebih tinggi Kira-kira gimana? Nah itu yang harus dia rencanakan gitu Nah jadi dia harus mengonsider bagaimana Akan terjadi dalam dunia nyata nanti Ketika dia mencoba melakukan aksi tertentu gitu Nah akan kita lihat nanti Yang mana yang optimal Dan mana yang complete Suatu perencanaan gitu Nanti akan kita lihat juga Planning versus Replanning gitu Nah ini contoh yang Replanning Ya artinya Dia coba ambil Bukan Nah kemudian dia muter lagi Udah habis Dia plan ulang lagi Cari lagi Dan seperti itu Ya contohnya Nah ini yang udah komplitnya lah Yang udah berhasil Dia bisa Kalkulit semuanya Nanti kita Nggak usah kita lihat lebih Dalam Nah sekarang kita melihat Permasalahan dalam suatu pencarian Search problem Kita mau mencari sesuatu misalnya Nah dia Ciri-cirinya Dia terdiri dari A state space State space ini keadaan Keadaannya Ini keadaan awal Ini keadaan ketika dia ada di sini Ini keadaan ketika dia sudah memakan Di sini dan dia bergerak ke sini Dan sebagainya Kemudian A successor function Nah ini fungsi Dimana kita melihat dengan Setelah mengambil suatu aksi Dan mengeluarkan suatu biaya Ya Kemana kita nanti perginya Nah seperti ini Ya kita N artinya N Kita ke atas Kemudian kita mengambil Menghasil Mengeluarkan biaya 1 misalnya Untuk jalan ke atas Nah kita berada di State ini gitu Jadi artinya ada 2 kemungkinan Ketika aksi kita ada 2 Kita bisa ke atas Atau bisa ke kanan ya Dalam hal ini hanya ada 2 pilihan Maka kita bisa berpindah ke State yang ini Atau state yang ini Nah itu fungsi Apa namanya Succession Nah dan di sini kita ada A start state dan ada A goal test Artinya kita start state Kita mulai dari mana Kemudian goal test itu Pada suatu State tertentu Kita cek apakah kita mencapai Sudah mencapai goal kita Atau belum gitu Nah solusi Merupakan Urutan dari Aksi yang dilakukan Yaitu Bisa disebut dengan Perencanaan Dimana dia bisa mengubah Dari Start state Awalnya kita dimana Menuju ke Goal state Kita sampai ke State akhir gitu Nah jadi nanti akan ada Perjalanan kita Nanti disitu Ya Itu solusinya Jadi search problem ini adalah Suatu Permodelan Ya jadi kita memodelkan Apa yang ada di Real world Di dunia sebenarnya Nah jadi Bukan berarti kita harus Mengerjakan Mencoba semuanya Di kehidupan Tapi kita harus Merencanakan dulu Apa yang akan terjadi Kalau kita melakukan ini Di dunia Nyata Ya contohnya Kita bisa Melihat Untuk traveling Salesman problem Contohnya Ataupun kita mau Jalan-jalan di Romania Misal Kita berasal dari Sini Menuju ke sini Contohnya Jadi Space-nya disini Ada kota Ini State ini semua Adalah kota Kota-kota-kota Kemudian Successor functionnya Jalan untuk Pergi ke Kota yang lain Kota tetangga Nah dengan Cost-nya ada Distance Contoh kita dari Arad Mau ke Zarin Cost-nya adalah 75 jaraknya Contohnya gitu Ya kemudian Start state kita Ada di mana Contohnya Ada di Arad Kemudian Goal test kita Kita ngecek Apakah state akhir Adalah Bucharest Ini misalnya Nah jadi Itu contohnya Goal test Jadi kita cek dulu Apakah kita sudah Berada di Goal Tujuan tertentu Tujuan kita Nah solusinya adalah Ya jarak terpendek Nah Oke kemudian Apa yang ada Di state space-nya Ini kita lihat The world state Includes every last City of the employment Jadi dia melihat State itu State space itu Dia akan Memiliki Semua kemungkinan Posisi kita ada Di mana Untuk ini Semua kemungkinan Kita ada di sini Kita ada di sini Kita ada di sini Semuanya itu Akan ada di State space Nah A search State Dia hanya Menyimpan Detail yang diperlukan Untuk Perencanaannya Ya Nah contohnya Untuk Pathing Untuk mencari Jarak ya Jarak terpendek Itu Stage-nya Bisa berupa Koordinat X, Y Action-nya adalah Kita bisa ke North South ke atas South ke bawah East ke kiri East ke kanan West ke kiri Misalnya gitu Nah jadi kita bisa Itu action yang kita lakukan Kemudian successor-nya Update location-nya Location-nya pindah Dari sini ke sini Nah itu Perpindahannya gitu Nah goal test-nya Apakah Dia berada Di Akhir Misalnya seperti itu Oke kemudian Kalau untuk Problem yang Eat all dots ini Ya Apapula Stage-nya adalah X, Y Dan juga Dot boolean Apakah Di titik sini Sudah ada Di Posisi ini Ada titik Ada tidak Dot ini Titik ini Maksudnya Nah kemudian Action-nya sama Successor-nya Kita update Lokasinya Dan juga Kondisi Dot-nya gitu Apakah ada dot Atau tidak Nah Goal test-nya adalah Apakah semua Dots itu Sudah dimakan Semuanya sudah False Itu contohnya Nah kemudian Kita Ada Graph Dan juga ada Trees Itu ada Kita lihat Perbedaan Seperti apa State-space graph Ya itu merupakan Representasi Matematis Dari suatu Permasalahan Pencarian Nah itu Dimodelkan Dalam bentuk Nodes Ya Kemudian ada Arc-nya Arc ini Panahnya Nah Goal test Itu bisa jadi A set of Goal nodes Bisa jadi Lebih dari satu Contohnya Seperti ini Jadi ini Nodes-nya Kita anggap Seperti bulatan Ini adalah nodes Panah ini adalah Arc-nya Pergerakan dari Satu Nodes ini Dia bisa jadi Kesini Bisa jadi Kesini Dan seterusnya Dalam State-space graph Setiap State Hanya Ada sekali Jadi tidak ada Duplikat Tidak ada State ini Yang sama Yang lain Ini dua kali Muncul Itu tidak ada Jadi Panah ini Dia bisa Pergi ke State yang Baru saja Dan Pada Practice-nya Itu Agak sulit Untuk Menghasilkan Semua State-space graph Ini Karena itu Bisa jadi Jumlahnya Sangat besar Sekali Tapi untuk Beberapa Kasus Itu Mungkin Masih Bisa Dilakukan Nah Kemudian Ada lagi Search trees Search trees Ini Dia bukan dalam Bentuk graph Tapi dalam bentuk Pohon Seperti ini Contohnya Ini mulainya Di sini Kemudian Dia bisa Pergi ke sini Bisa pergi ke sini Possible feature-nya Kemudian Dari sini Bisa kemana Kemana Search tree Ini juga Perencanaan Dan melihat Outcome-nya Kemana Kurang lebih sama Start state-nya Adalah di Root node-nya Paling atas Kemudian Children-nya Ini Correspond to Successor-nya Jadi Dari graph tadi Kan ada Successor-nya Kemana dia pergi Dan apa Aksi yang dilakukan Dan apa Cost yang diambil Nah Nodes-nya Show states Cuma Dia correspond to Perencanaan Yang bisa Di achieve Di state tersebut Nah Sama juga Kebanyakan Kita tidak bisa Menggambarkan Semua tree-nya Karena itu Akan terlalu besar Sama seperti Graph tadi Nah Apa bedanya Yang mana Yang lebih bagus Kadang kita Setiap Nodes Di sini Itu Akan Merepresentatikan Semua Path yang ada Di tree ini Jadi Kayak di sini Kita ada Add Ada D Ada B Ada A Ada C Ada A Nah Di sini Ada A B C Dan seterusnya Ya Bedanya Kalau untuk Graph Itu A-nya cuma sekali Tidak ada dua kali Nah Di search tree Itu bisa jadi A-nya ada di sini Di sini bisa jadi Pergi ke A lagi Dan Di sini bawah Ada A lagi Tapi representasi Untuk di Spacegraph Itu dalam satu bentuk Saja A-nya satu Saja Oke Ini contohnya Kalau kita ada State graph Seperti ini Seperti apa Structure-nya Sebesar apa Dia Nah itu Sebenarnya Sangat besar sekali Kenapa Karena dari S Bisa ke A Dari A ke B B ke A lagi A ke B Dan seterusnya Jadi Sangat besar sekali Itu Tidak bisa digambarkan Dari S ke A ke B Dari B ke B B ke G Kemudian B ke A ke G Dan seterusnya Jadi bisa kita lihat Di sini Ada banyak Repeted structure Struktur yang berulang-ulang Kalau di search tree Ini sebenarnya Seperti ini A, B, G B, A, G A, B, G Ada lagi Ini keluar dua kali B, A, G Keluar dua kali Nah itu kelemahan dari Search tree Tapi kalau di graph Simple kayak gini saja Nah Kemudian Contohnya Kita lihat di sini Seperti apa Mencari Jarak dari Arat ke Bucharest ini Mengurangkan search tree Seperti ini dia Jadi Arat di sini Kemudian di expand Yang mana yang dia perlukan Dan seterusnya Ya Tapi dia hanya Mengexpand Potential plan saja Ya Tree-tree nodes Yang potensial Saja Nah jadi Dia Akan memaintain Fringe Atau Ujung-ujung sini Tepi-tepian Dari setiap ini Dan dia tidak Mengexpand Semuanya Dia tidak mengeluarkan Semuanya Nah dia mencoba Sesedikit mungkin Tree nodes Yang dia expand Seperti itu Kalau tidak Nanti bisa besar kali Ya Itu Dalam hal ini Arat Di expand-nya ini Yang dia perlukan Kemudian Dimana dia cari lagi Kesini Baru di expand-nya Dan seterusnya Oke Nah ini Algoritmanya Ya untuk Tree search Yang penting Itu bagaimana Fringe itu Tepiannya itu Dia bisa Expand Dan nanti Dia ada Bisa mengexplore Nah Ya pertanyaan sekarang Fringe yang mana Yang mau di explore Ya Apakah yang ini Yang berikutnya Akan di explore Atau yang ini Dan seterusnya Itu pertanyaan yang perlu kita Lihat di Tree search Nah ini contohnya Ya Kita misalnya dari S Kemudian Ini Kita ada pilihan Bisa ke D Bisa ke E Bisa ke P Ya Kemudian berarti Sekarang S Sudah kita hapus Tidak ada lagi Kemudian Ada tiga kemungkinan Tadi ya S ke D S ke E Atau S ke P Kemudian kita pilih S ke D Ya S ke D ini Kita pilih Kemudian D ini Kita expand lagi Jadi bisa D ke B Ke C Ke E Artinya SD Sudah tidak ada lagi Pilihannya Nah kemudian Kita expand Dalam hal ini Kita pilih D ke E D ke E berarti E nya keluar lagi Die expand lagi D E nya sudah tidak Dipakai Ya Kemudian Dan seterusnya Dari E ini Dia ada ke H Atau ke R Kita pilih R R ini die expand ke F Sini sudah Kemudian R R nya ke F Dan seterusnya Dan seterusnya Seperti itu Ya seperti itu Cara pencarian di Tree Ya Nah kemudian Ada lagi yang namanya Depth First Search Ya Depth First Search ini Seperti apa Kita mencari Kedalam Ya Depth First Search Dan Breath First Search Nah dalam hal ini Strateginya Expand A Deepest Note First Jadi A Deepest Note Terus yang paling dalam Dulu di expand Ya Kayak gini Paling dalam misalnya Nah implementation nya Fringe nya adalah Last In First Out Ya Di dalam hal ini S Dia pilih ke D Kemudian dari D Dia pilih ke B Misalnya Kemudian ke A Habis itu dia mentok Ya Dia balik lagi Ke C C coba ke A Mentok Naik lagi E E kemana? Ke kiri dulu H Kemudian P B B Q Mentok Q Mentok Kesini Dan seterusnya Ya Baru akhirnya ke goal Dah dapat hanya goalnya Nah itu seperti itu Untuk Deversearch Nah Sekarang kita lihat Apa property dari Search algorithm Ya Pertama Ada Ada namanya Complete Ya Complete itu artinya Apakah kita bisa memastikan Bahwa kita akan mendapatkan Solusi Jika ada Kemudian Optimal Optimal itu apakah kita bisa memastikan Kita mencapai Cost terendah Untuk path yang kita hasilkan Nah kemudian akan kita lihat juga Time complexity nya Seberapa kompleks Space complexity nya juga Seberapa banyak space yang diambil Nah dan bisa kita simulasikan disini Ya Search tree itu seperti ini Ya Kalau Kalau tree itu banyak Seperti ini dia Makin ke bawah kan makin banyak dia nanti Misalnya seperti ini Berapa jumlah notes nya Dan ini Maximum Tree itu Dalamnya Dalam Apa namanya Apa ya Def ini dalam Dalam yang terpanjang Misalnya Nah seperti itu Oke M ini yang Paling Dalam Kedalamannya Kita hitung Kemudian juga Solusinya Dalam setiap Def itu Yang bisa jadi ada dua Solusi ya Gak selalu Hanya ada satu solusi Nah cuman dia akan Dia melihat Dari sini mana yang lebih Hemat waktu Dan mana yang lebih Hemat Space Pencariannya Atau memori ya Kemudian Akan dilihat juga Berapa Banyak Notes dalam Seluruh Tree nya Dalam hal ini Oke jadi dalam hal ini Kita hitung Berapa banyak Notes Di seluruh Tree nya Dengan cara seperti ini ya Satu Notes P-Nodes Dan sebagainya Oke Nah sekarang Kalau untuk Def first search Kita bandingkan Yang mana yang dia expand Dalam hal ini Dia akan mengexpand Yang paling kiri dulu Gak jumpa Dia geser Gak jumpa Dia geser Gak jumpa Akhirnya Jumpa Di sini Nah itu contohnya Def first search Yang dia cari Nah jadi dia cari dulu Yang dari kiri Ke kanan Ya Tapi bisa jadi dia Nyari terus Sampai akhirnya Misalnya contohnya Hasilnya hanya ada di kanan Gitu ya Jadi bisa jadi dia cari terus Sampai ke kanan baru jumpa Itu bisa ada kemungkinan Ya Nah ini B pangkat M Ya Untuk time complexity nya Banyak space nya B kali M Ya Jadi Apakah complete Ya bisa infinite Jadi Kalau kita bisa prevent Cycle nya nanti Itu bisa jadi complete Apakah optimal Tidak Karena dia Cari yang paling kiri Ya belum tentu itu Solusi yang paling tepat Ya bisa jadi ini lebih tepat Dibandingkan ini Gitu Oke Tepat ini dalam artinya Ya Cost yang terrendah Gitu Bisa jadi cost untuk kesini Itu lebih mahal Dibandingkan yang ini Nah tapi karena ini kebetulan Kejumpa duluan Jadi ini yang dipilih Gitu Ya Oke bagaimana dengan Breath First search Ini artinya dia Menyarinya Mendatar Gitu Ya Nah dalam artinya dia expand Shallowest node first Nah contohnya seperti ini S Kemudian D Kemudian E Kemudian P Baru B C Dan seterusnya Jadi ada tires nya Urutannya ini dulu Ini dulu Ini dan seterusnya Oke Jadi apa yang dia Expand disini Dalam Dalam simulasi ini Dia expand Yang atas dulu Level bawah Turun level lagi Turun level jumpa Akhirnya gitu Nah itu contohnya ya Nah jadi dia akan Memproses dari atas ke bawah Ya anggap ini kayak bukit tadi Dia habiskan dari atas ke bawah Nah jadi Dalam hal ini Solusi ter Ter apa namanya Yang paling dangkal itu dalam hal ini Contohnya S ya S tires Nah pencariannya sebanyak B pangkat S Ya Time complexity nya Nah sebagai berapa banyak Space yang diperlukan Nah kurang lebih juga B pangkat S Apakah complete? Ya jadi akan ada Jumpa juga akhirnya Walaupun solusi yang di bawah Ketika dicari terus Tetap akan ada Gitu Ya Apakah optimal? Nah hanya kalau Cost nya semuanya satu Ya artinya Tapi kalau misalnya Cost nya berbeda Ya benar-benar itu ini optimal Bisa jadi ini lebih optimal Nanti Nanti kita lihat untuk contoh Cost yang berbeda-beda Nah jadi Kalian yang mana Yang lebih Efektif Apakah Depth first search Atau Depth first search Nah itu Sebenarnya tergantung dengan Kondisi Dan permasalahannya juga Oke ini kita contohkan Pencarian dengan Apa ini? Kita lihat Nah itu karena dia Satu-satu Dicoba cari semuanya Menyebar Itu berarti dia Depth Sorry Breath First search Ya Nah kalau ini bagaimana pula? Nah lihat Dia cari dalam Dalam-dalam Jumpa Yang bagian ini Tidak dicari malah Nah jadi dia Gali dulu ke dalam Ke satu Ke satu Titik misalnya Akhirnya baru dia jumpa Ini yang Depth first search Ya Nah kemudian Kalau kita lihat disini Breath first search Itu mencari Sort of path Dalam hal Jumlah aksi yang dia lakukan Tapi dia tidak Mencari Path dengan Cost terendah Nah sekarang Ada algoritma Yang bisa mencari Memperhitungkan Costnya juga Itu namanya Uniform Cost search Ya jadi dia Pencarian ini Dia memperhitungkan Cost yang Dihabiskan Untuk mencari itu Ya Contohnya disini Caranya dia Strategi dia Mengexpan Cheapest note first Jadi yang paling murah Costnya Itu yang dia expand dulu Nah jadi Prioritinya adalah Cumulative cost Cost Keseluruhan Ya dalam hal ini Contohnya Kita mulai dari sini Cost yang terendah Dia ke satu Ya Karena dari sini Dari Apa namanya Dari S Itu P lebih murah Dibandingkan 3 Ataupun 9 Jadi P dulu yang dia expand Kemudian nanti Yang 3 ini dia expand Ya Expand Ada 4 11 dan 5 Kemudian expand 4 Expand 5 Expand 6 7 8 9 10 Jumpa akhirnya Seperti itu Jadi Seperti ini Kontur dari Pencarian Costnya Ya Oke jadi Yang mana satu Yang dia expand Bisa jadi Dia seperti ini Dicoba dulu Yang dari Cost terrendah Dia expand lagi Dari cost terendah Akhirnya dia dapat Gitu Nah jadi Ada Step by step Dia mencari Mengexpan yang Cost yang terendah Dulu di Graphnya Oke Ya ini Time complexity nya Space nya Seperti ini Ya Apakah complete Ya kalau misalnya Base solution nya ada Finite cost Dan minimum R cost Ya Positive Dia akan Complete Dia akan dapat Nanti Apakah optimal Ya dia optimal Tapi nanti Akan kita lihat Untuk Pertamaan berikutnya Di Inform search Ya Oke Nah uniform cost Ini ada Issue nya Ya dia bisa Akan Dia Explore Increasing cost Control nya Kemudian dia Dalam hal ini Dia memang Complete dan optimal Tapi dia ada Kemungkinan Dia explore option Di semua Arah Jadi Dan tidak ada Informasi mengenai Goal nya kemana Posisinya dimana Jadi dia bisa Mencari Apa namanya Di seluruh Arah Itu Kelemahannya Dia tidak tahu Dimana goal nya Tapi nanti Ini bisa diperbaiki Dengan inform search Kedepan Kita lihat di pertemuan Berikutnya Oke Jadi Search Operates over Models of the world Ya Jadi Itu hanya Perencanaan Agent Sebenarnya Tidak mencoba Semuanya Di real world Itu hanya Planning Hanya pencana Perencanaan Dalam hal Dalam bentuk Simulasi Jadi Dalam hal ini Bisa jadi Search itu Tidak sesuai Dengan yang kita Apa namanya Di real world Jadi dalam Simulasi kita Contohnya Di peta ini Dia dapat Search response nya Ini ternyata Itu bukan jalan Tapi itu hanya Gang kecil Yang tidak bisa Lewat mobil Misalnya Saya sering Jumpa Pake goal map Ternyata Ada jalannya Cuma terlalu kecil Mobil tidak bisa masuk Karena itu Hanya Simulasi saja Nah Dalam hal ini Juga bisa jadi Dia Salah simulasi Dia malah masuk ke laut Seperti itu Padahal dia cuma dekat Tapi dia jadi malah jauh Nah itu Bisa jadi ada error Di pencarian Tapi tetap Kita akan berusaha Simulasikan real world itu Keadaan sebenarnya Dengan sebaik-baik mungkin Dan bisa Disitu tugas kita Untuk Menentukan Seperti apa State nya Seperti apa Action nya Seperti apa Cost yang dihabiskan Untuk Action tertentu Dan Bagaimana kita menetapkan Goal test Di masing-masing Potential Goal Apa namanya State Goal state nya Nah itu akan kita lihat Seperti itu Untuk Saat ini Sampai segitu saja Sampai segitu saja Materi yang Uninformed search Pertama berikutnya Akan kita bahas Mengenai Informed search Nanti akan kita lihat Bagaimana Kalau ada Kombinasi dari Dua algoritm Menjadi suatu algoritm Yang lebih bagus lagi Pada Informed search Kedepan Pertama berikutnya Baik Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa